Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Buta Toa, sebuah julukan untuk menyebutkan wilayah Bantayang atau Bontain yang kini disebut sebagai Bantaeng yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nama Bantayang merupakan salah satu wilayah yang disebutkan Empu Prapanca dalam karyanya Nagara Kertagama dalam Pupu 14 yang ditulisnya pada tahun 1365. Disebutkannya nama Bantayang dalam negara Kertagama ini memberikan indikasi bahwa wilayah Bantayang cukup diperhitungkan pada masa itu oleh kerajaan Majapahit yang banyak menguasai wilayah di Nusantara. Selain itu, nama Buta Toa juga menyimpan banyak misteri masa lalu yang nantinya akan kita ungkap pada beberapa video di channel ini. Salah satunya adalah kehidupan orang Toala yang hidup sekitar 4.700 tahun yang lalu di sekitar kawasan Batu Ejaya seperti yang diungkap dalam buku Buta Toa, Jejak Arkeologi Budaya Toala, Logam, dan Tradisi Berlanjut di Bantaeng. Yang disunting oleh M. Irfan Mahmud bersama Budiyanto Hakim yang terbit pada tahun 2017. Pada episode sebelumnya, kita telah mengungkap mengenai misteri kehadiran orang Toala di Bantaeng pada sekitar 4.700 tahun silam. Lalu bagaimana kehidupan orang Toala? Dan makanan apa saja yang dikonsumsi orang Toala untuk bertahan hidup? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Orang Toala yang hidup sekitar 4.700 tahun lalu di sekitar kawasan Batu Ejaya memiliki kehidupan yang menarik untuk diungkap. Pertanyaan mengenai bagaimana orang-orang Toala menaklukkan alam untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-harinya tentu menarik untuk ditelusuri. Dalam tulisannya yang termuat dalam buku Butta Toa, Jejak Arkeologi Budaya Toala, Logam, dan Tradisi Berlanjut di Bantaeng, M. Irfan Mahmud mengungkapkan bahwa jika dilihat dari jejak sampah makanan pada situs Batu Ejaya, tampak tergambar bahwa aktivitas orang Toala adalah berkelana menjelajah lingkungan biota air laut dan hutan hujan tropis. Mereka mengeksplorasi hutan hujan tropis, rawa, sungai, serta gua gelap dan lembab, bahkan bisa menjelajah hingga pantai sejauh 7 km. Di depan situs yang ada sekarang, kita masih bisa menerawang hutan hujan tropis yang lebat, yang bisa memastikan bahwa manusia prasejarah di kawasan Batu Ejaya semula tidak terlalu sulit memenuhi kebutuhan makanan. Alam menyiapkan bagi mereka berbagai jenis vegetasi layak makan secara berkelimpahan seperti daun, sayuran, dan atau buah-buahan. Menurut M. Irfan Mahmud, yang juga seorang dokter antropologi dan kepala balai arkeologi Sulawesi Selatan, pada masa awal menghuni kampung Purba Batu Ejaya, tentu bukan hal sulit bagi orang Toala untuk memenuhi konsumsi protein hewani mereka. Habitat hutan bantaeng menyiapkan kelimpahan jenis fauna yang layak untuk dikonsumsi. Pada masa itu, orang Toala tidak mengenal domestikasi hewan, tetapi kaum lelakinya sangat kuat dan pandai berburu. Mereka memiliki peralatan memadai dan sudah cukup pandai mengeksplorasi hutan dan fauna, baik vertebrata maupun afertebrata. Fauna vertebrata dan afertebrata telah menjadi sumber makanan penting dalam kebudayaan orang Toala sejak awal menghuni kawasan Batu Ejaya yang merupakan warisan pengalaman turun-temurun dari pendahulunya. Buktinya dapat dilihat pada jejak temuan artefak tulang pada situs, menunjukkan bahwa mereka tak segan-segan mengkonsumsi fauna vertebrata berupa ular, us-us Sulawesi kecil, kelelawar pemakan serangga, tikus, babi Sulawesi, babi Rusa, anoah, monyet Sulawesi, dan banyak lagi yang tak dapat teridentifikasi. Dari sekian banyak sumber protein hewani tersebut, tikus merupakan makanan yang paling digemari, menyusul babi Sulawesi, dan babi Rusa, serta anoah dan monyet. Sehari-hari orang Toala dapat memenuhi kebutuhan hewani dengan menangkap tikus, tetapi pada momen istimewa atau berhasrat, mereka dapat berburu babi, babi Rusa, dan anoah untuk dikonsumsi bersama dalam kelompok. Temuan artefak tulang menunjukkan, sebagian besar sumber protein hewani orang Toala merupakan olendemik Sulawesi yang menggambarkan adanya pewarisan pola makan dari masa sebelumnya yang lebih tua. Hal ini berarti, manusia akan memakan apa yang sudah menjadi memori kolektif berdasarkan pengalaman panjang kebudayaan mereka. Selain jenis fauna mamalia darat, sudah terbukti dari data arkeologis bahwa orang Toala di kawasan Batu Ejaya juga mengkonsumsi fauna laut. Tampaknya, sumber protein hewani sehari-hari diperoleh bukan hanya dari fauna vertebrata melainkan A vertebrata baik kerang darat maupun kerang laut. Jenis fauna laut yang mereka konsumsi selain kepiting, mereka juga gemar mengkonsumsi kerang laut dari jenis anadara, molusca pulmonata, teleskopin, dan lens nail atau kerang air tawar. Keberadaan kerang sebagai konsumsi orang Toala selain sangat lesat dan memiliki masa simpan lama, juga bermanfaat bagi kesehatan karena merupakan makanan bernutrisi tinggi kaya protein, omega-3 dan omega-6, mineral besi, selenium, vitamin B12, dan sat berguna lainnya. Makanan kerang tersebut juga sangat rendah kolesterol. Orang Toala mengolah makanan A vertebrata berupa kerang dengan cara merebus dan membakar. Dari sisa artefaknya dapat diketahui bahwa orang Toala di Bantaeng cenderung lebih suka mengkonsumsi kerang bakar atau sudah dipanggang dibanding kerang yang direbus. Lalu bagaimana orang Toala melakukan perburuan hewan dan alat apa saja yang digunakan? Simak pada video lainnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.